Jelang mudik lebaran Idul Fitri 14-45 Hijriah, SPBU di Kabupaten Sarolangun meminta adanya penambahan kuota BBM dari Pertamina. Hal ini disampaikan langsung oleh pengawas SPBU Desa Bernai, Ansori. Menurutnya saat ini dalam satu hari SPBU hanya mendapatkan kuota 16.000 ton BBM dan pada saat mudik lebaran pihaknya meminta tambahan hingga 24.000 hingga 32.000 ton BBM, terutama untuk BBM jenis Pertalait. Ansori juga mengatakan, pada mudik lebaran Idul Fitri kali ini, SPBU juga akan mempersiapkan tempat peristirahatan selain di Musola, juga di tenda yang akan didirikan berikut charger serta fasilitas umum lainnya yang nantinya dapat digunakan oleh para pemudik yang beristirahat. Kalau untuk SPBU yang jelas, untuk fasilitas tetap dipastikan, kayak toilet, Musola, dan mungkin nanti kami sediakan tenda untuk arus mudik dan arus balik. Untuk peristirahatan seperti charger gratis, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan arus berikutnya.